Saya kuat, itu pasti. Saya sehat, itu pasti. Ambil nafas, lepaskan. Ambil dalam-dalam. Ambil nafas, lepaskan. 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 Ambil nafas pelan-pelan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas yang terakhir 200 kali. Ambil nafas. 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 Ambil nafas setelah selesai, kalau buka mata sekarang, dari tadi mungkin buka mata juga nggak apa-apa, saturasi saya masih 100. Nah, denyut jantung saya tadi dimulai dengan 100, sekarang juga kembali ke 100, tadi saya minum kopi, sebetulah olahraga sebentar, tapi waktu tadi teman-teman nggak tutup mata, maka saturasi saya, terutama hitungan yang ke 150, waktu tarik nafasnya lebih pelan-pelan, maka denyut jantung turun ke 85. Nah, sekarang 89, 90, memang olahraga nafas ini juga bisa menstabilkan denyut jantung. Jadi yang misalnya takkan di bawah, aritmia, 59, 60, 65, nanti naik ke 80. Yang tinggi bisa turun, apalagi nanti metode yang ketiga, body scan, yang denyut jantungnya itu nanti stabil. Jadi juga olahraga nafas ini sangat efektif untuk menstabilkan denyut jantung, buat orang-orang yang aritmia, yang bahkan mungkin medis, dokter, bisa bilang nggak sembuh. Tapi Anda yang punya masalah jantung jantung, nanti bisa lebih stabil. Tapi ini saya bicara terus, masih 100. Nah, ada sempat yang bertanya, Pak, orang kan saturasi 100, biasanya cuma berapa detik, mana bisa menyembuhkan? Bukan detik. Tadi saya rekam dari menit ke-8, walaupun saya nggak rekam penuh. Menit ke-8 sampai selesai. 18 menit itu total audio instruksinya. Berarti 10 menit saturasi 100. Coba, teman-teman, sekarang sudah turun jantung 9, nggak masalah. Nanti turun jantung 8, nggak apa-apa. Tarik nafas, lepas nafas 10 menit, 100 lagi. Jadi, ketika saturasi turun, biasanya juga pH tumbuh turun, bagi yang punya masalah pH. Bagi yang tidak, Anda punya anak yang belum pernah sakit. Setahun, dua tahun, tiga tahun, pokoknya belum pernah sakit. Kalau sekarang sudah beli pH meter, anak yang jarang sakit atau jarang sakit. Suruh kencing, dites pH-nya. Saya punya istri, jarang sakit. Makan enak, tidur pulas, nggak pernah cemburu, saya bangkrut, dia stres, anak saya COVID, sampai sesak nafas, saturasi 90, tabung oksigen kosong, beli antibiotik 40, sesuai resep dokter cuma dapat 6, antivirus butuh 30, cuma dapat 9 butir. Itu istri saya jam 9 malam, jamnya tidur, dia tidur pulas. Itu bangun tidur, tak suruh kencing, tak tes pH-nya, 7,5, nggak pakai olah nafas. Tapi yang punya masalah dengan pH, coba teman-teman, ada nggak di sini yang pernah oson, terapi oson? Satu kali datang bisa 600 ribu, bisa 900 ribu, bisa 1 juta. Seminggu disuruh dua kali, sebulan 8 juta. Tergantung pakai yang darah diambil, disunti oson, atau masukkan chamber, itu bisa 300 ribu, tapi ada yang sampai 1 juta, tergantung teknik yang mana, waktu diambil darahnya itu, botolnya pakai plastik, atau pakai gelas, harganya beda lagi, 1 juta satu kali datang. Kalau ada yang sedang terapi oson, bawa oximeter. Waktu Anda diterapi, begitu selesai, 100 nggak? Satu rasi. Bayar satu minggu 1 juta, 4 juta. Anda minum air alkali, minum seliter dah. Habis itu pasang saturasi. Naik nggak? Air oksi, yang katanya banyak oksigennya. Ya betul banyak oksigennya. Buka botolnya, buss. Buss. Oksigennya pergi. Masih ada sih yang di air itu, pasti masih ada. Air Anda minum. Air beredar. Butuh waktu berapa beredarnya? Kan butuh waktu, Pak. Berapa lama butuh waktunya? Air dari yang ada, oksigen yang di air itu, sampai ke ujung jari, dan ke detek. Tunggu aja. Yang jual itu bilang, butuh berapa lama? Airnya sampai diminum, sampai ke darah. Tunggu. Sesuai dengan yang dikatakan supplier. Terus pasang oksimeter. Anda nggak usah minum apa-apa. Nggak usah terapi apa-apa. Yang bayar-bayar nggak usah. Anda cuma tarik nafas, lepas nafas. Anda punya oksimeter, Anda buktikan sendiri. Anda nggak punya? Tadi saya tunjukkan. Berawal 97, menit ke-8, udah 100. 10 menit saturasi 100 persen. Darah penuh oksigen. Oksigen yang dibawa sama darah, apalagi kalau disertai dengan makan yang tepat. Kalau yang punya duit, boleh tes. Genomic diet. Nggak punya duit, nggak apa-apa. Anda kena prostat, makan tomat yang dipanasi. Anda diabetes, makan pare. Artinya waktu darah dalam kondisi alkali, penuh oksigen, ada nutrisinya, itu kan darah beredar sampai ke sel yang membutuhkan regenerasi sel karena selnya rusak. Sel apa? Sel apa saja di seluruh tubuh Anda, tubuh kita cerdas untuk membawa nutrisi tertentu sampai di situ. Anda minum obat, misalnya antibiotik. Lukanya di mana? Kita minum kan masuk perut, lukanya di ujung jari, di gigi, dia bawa ke situ. Anda sakit ginjal, Anda sakit paru-paru, Anda sakit ampedu, Anda sakit pankreasnya. Makan yang bagus, tolak nafas, tubuh alkali, oksigen, saturasi, sudah pasti 100 persen dibuktikan naik. Alkali, Anda beli meter, pH meter, Anda buktikan naik. Pak, saya, tapi kalau saya 95, cuma 96, 97 ya? Naik 1-2 poin lumayan. Saya dari 95, bisa kayak tadi 100, 2 bulan. tiap hari latihan. Bulan pertama juga sudah bisa 100, tapi lama. Sudah sampai 150 tarikan, sudah muka gergingan, tangan gergingan, ujung jari kaki kesemutan. Jadi kalau ada kesemutan, itu biasa. Hajar, bleh. Jalanin terus. Cuma kesemutan, nggak bayar. Mau terapi ini itu, bayar aja di jalanin. Ternyata, lama-lama dari 95, 96, 96, 97, 97, 98. Lama-lama bisa 100. Sama juga pH-nya. pH 5,5, 5,6. Aduh, saya komorbit virus ini gitu kan. Komorbit kanker lagi, macam-macam penyakit datang kalau tubuhnya asem. Latihan olah nafas, latihan olah nafas. Sekarang bangun tidur 7,3, maka saya yakin nggak akan sakit. Kenapa? Tubuhnya alkali. Tapi sekali lagi, butuh waktu ya, kalau teman-teman bisa nanti, saya 6,6, 5,6, kok latihan baru 6, baru 5,8, naik 0,2 gratis kok. Jalanin aja terus. Nanti teman-teman akan sampai pada pH 7, pH ideal. Memang pH urin beda sama pH darah. pH urin itu apalagi bangun tidur, pasti di bawahnya pH darah. Karena sepanjang malam metabolisme, buang racun, urin itu kan racun, sampah. Apalagi memang tubuhnya asem. Maka ginjal, menyaring, ambil asemnya, buang ke urin. Kenapa dibuang ke urin? Supaya darahnya tidak asem. Tapi kalau pagi di bawah 6, siang di bawah 6, lapar di bawah 6, sampah asem, tubuhnya asem, pasti darahnya juga pasti asem. Jadi pH urin berbeda dengan pH darah, tapi mengindikasi. Kan nggak mungkin teman-teman tiap hari cek ke Prodia untuk tes pH darah. Ada tes gas darah, dalamnya ada pH darahnya berapa. Kalau mau ya, sekarang tes ke lab gas darah atau pH darahnya berapa, lalu latihan 1 bulan, tes lagi. Itu boleh. Tapi kalau nggak, ya pakai pH meter aja. Tetes urinnya. Urin tidak sama dengan pH darah, tapi mengindikasi. Nah, ketika kita latihan terus, maka nanti pasti pH-nya naik, saturasinya naik. Jadi saturasi bisa naik dengan sangat cepat, bahkan melebihi berbagai terapi lainnya. Kalau nggak percaya, nanti teman-teman teman-teman bisa lihat kalau yang sedang terapi, terapi macam-macam, tonain saturasi, coba aja, bawa oximeter, lalu dites. Jadi teman-teman akan mengalami kesehatan karena alkali dan saturasi 100% kalau setelah begini turun lagi. Apalagi ngomong, kaya sayang ngomong. Napasnya normal lagi. Saturasi pasti turun satu jugit sebentar ya. Tapi nggak masalah. Kan saya udah menikmati tadi. 10 menit lebih. Bentar ya. Nggak masalah. Nggak masalah kalau pH apa, saturasinya turun lagi. Nanti kita olah nafas lagi, naik lagi. Jadi dengan 10 menit 100% saja itu udah bagus banget. Nah, ini saya bicara bidang obrol. Turun lagi. 97. Nggak apa-apa. Nanti saya nggak berbicara. Olah nafas lagi. Olah nafas ini nggak harus dengan duduk bersilah, berbaring. Terbaik memang berbaring. Apalagi malam. Jam 9 malam, setengah 10 malam, berbaring, nantuh, 12 tidur. Duduk bersilah boleh, duduk di kursi boleh, tegak. Bahkan nanti di grup-grup yang baru, belum saya post ya. Saya di mobil, olah nafas. Sambil jalan-jalan gitu. Nanti saya tunjukin videonya kalau mau masuk Instagram saya, ada, tapi tak kasih linknya, grup yang lama udah saya posting, grup yang baru belum. Saya sambil jalan kaki. Karena kalau dia memang diajarkan berbaring atau duduk bersilah, saya itu orangnya nggak bisa diem. Duduk bersilah, olah nafas. Kok kayak beban psikologis, sedang terapi. Sedang terapi. Atau saya sendirian, olah nafas juga berat. Sedang terapi, ngajak Zoom gitu kan. Lain ini sedang mengajar. Sedang berbagi. Sedang berbuat kebaikan. Jadi psikologinya beda. Nah, maka saya kadang sambil jalan kaki, pergi ke taman, jalan pelan-pelan, tarik nafas, lepasin. Tarik nafas. Tapi nafasnya beda kayak jalan-jalan biasa. Anda boleh bingung-bingung. Tarik nafas. Lepaskan. Yang suka musik, dengerin musik. Boleh musik biasa, musik rohani. Apalagi, kalau yang rohani, katakanlah ya. Maaf, yang Kristen. Wah, Tuhan penyembuhku setarik. Amin. Lepasin. Waduh, itu nikmat banget. Nggak ada beban psikologis terapi. Waduh, setel musik boleh. Anda pakai setel musik boleh. Sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi, tarik nafas. Waduh, apalagi kata-kata lagunya. Tanganmu angkat, memujimu. Tangan, sambil-sambil. Itu ya. Nafas dari Tuhan. Waduh, bilangnya, udah abah-abahnya nafas dari Tuhan lagi. Anda ikut-ikut pelatihan yang lain, abah-abahnya, kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran. Jadi goblok. Bodoh. Bagaimana pikiran dikosongkan. Nanti metode selanjutnya, bukan kosongkan. Isi pikiran. Atur pikiran. Begitu malah kalau saya beda. Makanya kita memang beda jalur. Bukan jalur, apa namanya, jalur korang hujan. Bukan jalur kesaktian. Bukan jalur nyukis movement. Bukan jalur apalagi. Jadi, teman-teman ikut jalur ilmiah. Oke. Oke. Oke.